Kebanyakan orang Indonesia Tapi kebanyakan tidak tahu Apa bacanya, apa doanya Ya, yang punya Supaya saya enggak capi nyata Yang punya rekam-rekam HP Boleh dimainkan supaya Saya bacakan doanya ringkas dan artinya Disitu dikatakan Apabila Nabi selesai sholat Assalamualaikum Meletakkan tangan kanan beliau Di atas kepalanya, di atas tubuh Kira-kira posisinya begini Lalu membaca, Bismillahilladzi La ilaha illa huwarrahmanurrahim Allahumma alhib'anni alhamma walhuzum Dalam riayat lain yang kedua Beliau meletakkan di dahinya Seperti dua riwayat, diamalkan berduanya Semuanya bagus Sambil meletakkan tangan beliau di dahinya Beliau mengatakan Allahumma alhib'anni alhamm Tadi pertama alhamm Yang kedua alhamm Maknanya sama Walhuzum Apa artinya? Dengan nama Allah Bismillahillahi Dengan nama Allah Alladzi la ilaha illahu Tidak ada yang layak diibadahin selain dia Ar-Rahman, Ar-Rahim Yang maha pengasih Yang maha penyayang Allahumma ya Allah Alhib'anni Angkat dariku Ilangkan dariku Alhamm walhuzum Segala kerisauan Dan segala kesedihan Ya Allah Hilangkan dariku Segala kesedihan Gundagulana Risah Cemas Dan segala kesedihan Boleh disempurnakan dengan mengusap semua muka Sampai kita ada Jadi itu doanya ya Perlu diterima Ada riwayatnya Nanti saya berhenti Saya print Biar mungkin yang mau Di tempel-tempel Dan di hafal Ini bagus pak Biasanya orang jadi kurus ya Keremeng Kan anda bisa tidur Habis mikirin terus Mungkin istrinya meninggal Mungkin hilang barangnya Dipikirin terus Padahal itu sudah terjadi Mohamed Ya Allah terimalah salat dur kami hari ini Ya Allah Terimalah tausir ringkas kami Ya Allah Terimalah puasa kami Terimalah puasa hari ini Ya Allah Terimalah bacaan Quran Yang baca Quran Ya Allah Terimalah zikirnya Yang berzikir Ya Allah Terimalah sedekah dan infak Yang orang yang bersedekah Dan berinfak Ya Allah Jadikan sebagai pemberat Timbangan kebaikan kami Ya Allah Di akhirat nanti Sehingga kami layak Mendapatkan rahmat Dan kasih sayangmu Ya Allah Dengan rahmat Dan kasih sayangmu Ya Allah Kami layak Menjadi ahli surga Ya Allah Dengan ampunan Dan makfirah Ya Allah Kami terselamat Dari azab Di akhirat nanti Ya Allah Istiqamah dalam iman Dan islam Sampai akhir hayat kami Ya Allah Istiqamah dalam taat Ya Allah Istiqamah dalam kehidupan Agama Sampai akhir hayat kami Ya Allah Apabila ajal kami Datang Ya Allah Akhir perkataan kami Di dunia Sebelum lembuskan Napasan terakhir Mampu mengucapkan La ilaha Illallah Alhamdulillah Rasulullah Rabbana adina Fik dunia hasanat Wafi ul-akhirati hasanat Waqin ala banar Subhanallah Rambikam al-zati Ammi asifun Wassalamuala ala mursali Walhamdulillah Rambutam alamin Assalamualaikum Alhamdulillah Wa alaikum